Pria ini dilupakan calon istrinya yang musai alami kecelakaan Setiap pasangan kekasih ingin agar hari pernikahannya berjalan lancar dan berkesan Mereka akan melakukan berbagai persiapaan dengan maksimal sebelum hari besar mereka Selain perlengkapan menikah, mental dan kesehatan calon pengantin juga harus dijaga Hal tersebut dilakukan demi pernikahan yang berjalan sesuai harapan Tapi, sayangnya, hal-hal di luar dugaan bisa terjadi kapan saja Ini juga lah yang dialami oleh pasangan kekasih asal Jepang Hisashi Nishizawa dan May Nakahara berencana menggelar pernikahan mereka di awal tahun 2007 Sayangnya, sebuah tragedi mengerikan terjadi beberapa bulan sebelum keduanya menikah Nishizawa terpaksa membatalkan pernikahannya 3 bulan sebelum hari H Kejadian ini berawal saat Nakahara tiba-tiba kehilangan ingatannya Insiden tersebut terjadi pada akhir Desember 2016 Tak hanya itu, calon istri Nishizawa ini mulai sering mengeluarkan suara melengking saat malah hari Nakahara pun dilarikan ke rumah sakit Sayangnya, Departemen Syaraf tak bisa mengidentifikasi penyebab dan kelakukan aneh Nakahara Mereka akhirnya menempatkan wanita tersebut ke rumah sakit kejiwaan Saat dirawat, Nakahara jatuh koma setelah jantung dan paru-parunya tak berfungsi sementara waktu Nakahara pun dipindahkan ke Okayama University Hospital untuk diperiksa lebih lanjut Melansir Japan Mulet Selama Nakahara dirawat, orang tuanya telah meminta Nishizawa untuk mencari wanita lain saja Namun, pria tersebut menolak dan mengatakan, aku akan menunggu Setelah beberapa bulan, para ahli mengatakan bahwa Nakahara menderita penyakit yang disebut Pensofalitis Reseptor Anti-NMDA Kondisi ini menyebabkan sistem imun tubuh dan perlindungan tubuh menyerang fungsi otak Penyakit ini termasuk langka karena hanya dialami oleh 0,33% dari 1 juta orang Biasanya, gejalanya ditandai dengan halusinasi, nafas yang lemah dan tak bisa memberi reaksi Setelah diberi perawatan medis, Nakahara pun mulai menunjukkan perkembangan Ia perlahan mulai bisa bereaksi saat mendengar suara Namun, penyembuhan membutuhkan waktu yang tak sedikit Bulan berganti tahun, Nakahara mulai kembali bisa melakukan beberapa hal Pada tahun 2011, dia mulai bisa mengekspresikan perasaannya dan menulis namanya dalam huruf kanji Tunangan Nishizawa ini pun dipulangkan dari rumah sakit dan kondisinya terus meningkat selama dirawat di rumah Ia juga mulai mengenali anggota keluarganya Sayangnya, hanya satu orang yang tak bisa ia ingat, yaitu Nishizawa Padahal, Nakahara selalu melihat Nishizawa ada di sisinya selama dirawat Nakahara sempat bertanya-tanya kenapa pria itu terus ada di sana Untungnya, ingatan Nakahara kembali saat ia melihat foto lawas dengan tulisan upacara pernikahan dengan tanggal 11 Maret 2017 tertulis di dalamnya Saat itulah ia mengenali siapa Nishizawa di dalam hidupnya Album foto tersebut juga menunjukkan momen kebersamaan dan hari-hari saat mereka berkencan Akhirnya, pada Juni 2014, mereka pun merencanakan pernikahannya lagi Nishizawa dan Nakahara menghubungi pihak gedung untuk mengganti jadwal mereka Saat aku menerima teleponnya, aku tidak percaya Aku sangat senang, dan berkata, ini sebuah kebangkitan, ucap perencana pernikahan, aiku bota Pernikahan yang terunda selama 8 tahun ini akhirnya digelar pada 21 Desember 2014 Keluarga, teman dan staf rumah sakit yang telah merawat Nakahara ikut datang menyaksikan pernikahan mereka Sangat tak disangka aku kembali ke kehidupan normal Aku melihatnya melalui masa penyembuhan setiap hari, sedikit demi sedikit Aku tidak merasa 8 tahun itu lama, ucap Nishizawa Nakahara mengaku sangat bersyukur dan senang Aku akan membuat sebuah keluarga bahagia bersama, kata Nakahara Kisah cinta mereka ini menyentuh banyak netizen Bahkan kisah mereka ini telah dijadikan sebuah film yang baru saja rilis di tahun 2017 Berjudul The 8 Year Engagement Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax